Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Puputi Viana Nomor NPM 2017-41-5039 Dari kelas X8A Pendidikan Biologi Disini saya akan memperkenalkan media pembelajaran yaitu kuisis Apa sih kuisis itu? Jadi disini saya akan memberikan informasi Atau memperkenalkan si aplikasi kuisis ini Untuk sebagai media pembelajaran Terus apa fitur-fiturnya Terus kelebihan dan kekurangannya Serta bagaimana cara menggunakan kuisis Yang pertama apa sih itu kuisis? Kuisis merupakan suatu aplikasi Atau situs web yang berbasis e-learning Sebagai alat media pembelajaran Dan sebagai media evaluasi pembelajaran bagi guru Jadi kuisis ini sama seperti kahut Dimana kuisis ini memfasilitasi kita Sebagai guru untuk membuat kuis interaktif Untuk diberi kepada anak murid Selanjutnya yaitu ada sejarahnya si kuisis Kuisis didirikan pada tahun 2015 Oleh Antik Gupta dan Dipak Choy Pada tahun 2015 ini Kuisis mulai digunakan di sebuah sekolah di Bengaluru di India Nah selanjutnya semakin berkembang Pada tahun 2017 Ada seorang guru fisika di sebuah sekolah menengah di New Mexico Dia merekomendasikan setiap guru dan siswanya Untuk menggunakan aplikasi kuisis ini Dalam pembelajarannya Lalu pada tahun 2018 CEO kuisis yaitu Antik Gupta Mengadakan konferensi Dimana dia menyatakan Bahwa mereka telah mencapai 10 juta pengguna aktif Dan mereka telah mengumpulkan 3 juta dolar dalam pendanaannya Selanjutnya apa aja sih fitur-fitur Yang ada di dalam aplikasi kuisis ini Tentunya yang pertama itu adalah Fitur untuk membuat kuis interaktif Dimana fitur ini menjadi fitur utama Dalam aplikasi kuisis ini Nah terus yang kedua itu Ada fitur hasil pembelajaran Jadi fitur hasil ini merupakan fitur lanjutan Dari si fitur kuis Dimana nilai siswa akan direkap dalam fitur ini Jadi kita bisa mengunduh nilai siswa dalam bentuk Excel Nah selanjutnya ada fitur kelas Fitur kelas ini kita bisa menambahkan siswa Masuk dalam kelas yang kita buat Sama seperti kayak classroom Tetapi dia khusus untuk memberikan kuis atau ulangan Yang dimana kita bisa atur kapan aja ujiannya Yang akan ditentukan dan kita dapat memberikan tugas-tugas mandiri Atau PR juga sesuai kelas yang telah kita buat Berikutnya apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini Yang pertama kelebihannya yaitu Dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengerjakan soal-soal Atau ulangan yang kita berikan Terus yang kedua Dapat meningkatkan kreativitas guru Tentu saja dalam pembuatan soal di kuisis ini Kita dituntut untuk kreatif Agar siswa tidak bosan dalam mengerjakan soal kita Selanjutnya atau yang ketiga Asi ini memudahkan guru untuk mengadakan ulangan Dengan jarak jauh dan terkontrol Dimana di masa pandemi ini Kita mengajar melalui daring Kita dalam melakukan ulangan Sangat susah untuk mengkontrol siswa Agar lebih disiplin atau tidak mencontek Nah aplikasi ini Dapat kita gunakan sebagai alternatifnya Yang keempat Aplikasi ini dapat memberikan evaluasi nilai secara langsung Dan detail dalam bentuk Excel Yang kelima Siswa tidak bisa mencontek dengan teman Karena urutan soal dan jawaban berbeda Seperti yang saya katakan tadi Bahwa aplikasi ini dapat menjadi suatu alternatif Bagi kita dalam mengadakan ulangan Dimana siswa tidak bisa mencontek Atau tidak bisa sempat browsing Untuk melihat jawabannya Tentu saja aplikasi ini Juga mempunyai sebuah kekurangan Yang pertama Terkendala sinyal dan kuota Terkendala sinyal dan kuota Menjadi suatu kendala utama Pada aplikasi ini Bisa saja di tengah-tengah jalan Sinyalnya tidak ada Atau kuotanya habis Terus yang kedua Membutuhkan laptop atau smartphone Laptop atau smartphone Pada masa pandemi ini Tentu menjadi suatu kewajiban bagi siswa Namun masih ada Namun masih ada Siswa yang belum mempunyai laptop atau smartphone Yang ketiga kekurangannya yaitu Siswa dapat berbagi soal kepada kelas lain Jika soal yang kita buat itu sama Mereka dapat men-screen capture Soal-soal yang telah kita berikan Jadi Saran saya Apabila kita Memberikan ulangan Dalam kuisis ini Langkah baiknya Antara kelas satu dengan kelas yang lain Dibuat soalnya berbeda Kekurangan yang keempat Yaitu dapat mengakibatkan Mata lelah Jika terlalu lama Tentu saja Kalau kita terlalu lama Menatap layar handphone Atau layar laptop Mata kita akan cepat lelah Terus yang terakhir itu Tidak semua fitur gratis Jadi Di aplikasi kuisis ini Ada fitur berbayarnya Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Langkah-langkah Dalam menggunakan Aplikasi kuisis Pertama Kalian buka Kuisis.com Lalu For teacher Lalu Sync up Kalau yang belum punya akun Continue with google Lalu Pilih emailnya Mana yang mau dipakai Kita tunggu Terus disini Kita pilih Untuk sekolah Keluarga Atau kantor Atau bisnis Kalau sekolah Kita pilihnya guru Karena kita kan Sebagai guru Kalau siswa Pilihnya siswa Lalu kita klik Buat Untuk membuat kuis Membuat kuis Interaktifnya Tentunya Terus itu Kita berikan nama kuis Disini saya memberikan Namanya Ulangan harian IPA Lalu pilih mata Pelajarnya Yaitu biologi Masuknya biologi Nah disini Ada Buat pertanyaan baru Yaitu kita Pakai pilihan ganda Disini saya Menuliskan soalnya Soal-soal Anak estri Contohnya Nah disini ada Bisa lebih dari Empat pilihan jawaban Disini saya hanya Jawab tiga Kalau yang betul itu Dicentangin Nah disini Ada pemilihan waktu Jadi Siswa diberikan Waktu tertentu Nanti tampilannya Seperti ini Lalu Kita bisa Nambahin lagi Pertanyaan baru Disini ada Pilihan ganda Ada banyak jawaban Isi yang singkat Survei Dan juga esai Nah pertanyaan kedua Nah di pertanyaan kedua Ini saya coba Untuk Memasukkan Sebuah gambar Kita bisa Dari file kita Atau Kita Taruh link Gambarnya Nanti akan keluar Sama seperti tadi Kalau jawabannya Yang betul Kita dicentangin Dia nanti akan berubah Menjadi warna hijau Terus Waktunya Kita pilih Berapa detik Lalu kita simpan Oke Pertanyaan yang ketiga Kita buat pertanyaan baru lagi Pilihan ganda Sama seperti tadi Kita cetangin Dan buat Waktunya Lalu kita juga bisa Memilih Pertanyaan dari Orang lain Kita membuat Pertanyaan dari orang lain Tinggal kita Search Kita cari Mana yang cocok Untuk Urangan harian kita Lalu kita Pilih App Nanti akan muncul Seperti ini Lalu selanjutnya Saya akan coba Membuat Soal Esai Disini kita juga bisa Membuat Soal Esai Selain Soal Pilihan ganda Waktunya Waktunya juga bisa Ditentukan Lebih lama Kalau pilihan Esai Lalu kita simpan Ya seperti ini Tampilannya Setelah Selesai Membuat Soal Kita bisa Menambahkan Gambar pada Judul Dan kita Pilih Bahasa Dan pilih Kelasnya Terus Siapa saja Yang melihat Quiz ini Bisa kita Atur juga Lalu kita Simpan Lalu disini Ada tampilan Untuk memilih Quiz kita ini Akan Mulainya Kapan Beran buat apa Kalau disini Mulai quiz langsung Itu ada dua Yaitu yang Klasik Sama kecepatan guru Kalau klasik ini Siswanya sendiri Yang menentukan Kecepatannya mereka Sedangkan Kalau kecepatan guru itu Guru menentukan Kapan Akan Soal selanjutnya Lalu Disitu juga Kita bisa Berikan Buat Pekerjaan rumah Atau PR Kita pilih Yang mulai Quiz langsung Dan klasik Disini ada Tiga pilihan Mode Yang pertama Itu ada Tim Dimana Skor Mereka itu Dikelompokkan Berdasarkan Tim Kalau yang klasik Ini Mereka Berkompensi Secara individu Nah Kalau yang ujian ini Kita Buat khusus Untuk ujian Dimana Membutuhkan Login Untuk masuk Ke dalam quiz Disini juga Ada Pengaturan Lanjutan Dimana Kita dapat Mengatur Pesertanya Berapa Terus Kita mau Menunjukkan Jawaban selama Aktivitas Atau enggak Atau Tunjukkan Jawaban Setelah Aktivitas Atau enggak Nah disini Saya matikan Karena Akan Mode Tes Kalau kita Nyalakan Nanti Siswa bakal Bisa Menscreen Capture Soal-soal Yang telah Tadi Mereka Kerjakan Lalu Disini Juga ada Pertanyaannya Diacak Atau Tidak Dan pilihannya Diacak Atau Tidak Disini Lebih baik Diacak Untuk Meminimalisir Siswa akan Mencontek Lalu Disini Ada Perlihatkan Meme Seperti Kayak Lucu-lucuan Gitu Lalu Kita Klik Lanjutkan Untuk Melanjutkan Quiznya Setelah Kita Klik Lanjutkan Kita Disini Akan Mendapatkan Sebuah Kode Kode Ini Akan Kita Bagikan Kepada Siswa Untuk Masuk Kedalam Game Kita Juga Bisa Men-Share Link Tinggal Klik Lalu Salin Link Atau Kita Bisa Juga Ke Google Classroom Nah Disini Contoh Dari Penampilan Siswa Sudah Masukkan Game Lalu Masuk Masukkan Nama Terus Klik Mulai Nah Disini Kita Sebagai Guru Harus Memulai Quiznya Nah Baru Siswanya Juga Baru Bisa Memulai Quiz Tersebut Ini Tampilan Dari Siswa Setelah Siswa Menyelesaikan Quiznya Mereka Mereka Akan Langsung Mendapatkan Skor Mereka Benarnya Berapa Salahnya Berapa Terus Peringkatnya Juga Akan Ketahuan Dari Sini Lalu Kita Break Lagi Ketampilan Sebagai Guru Nah Disini Sebagai Guru Kita Bisa Juga Melihat Peringkatnya Terus Jawabannya Benar Yang Mana Yang Salah Yang Mana Terus Bisa Juga Melihat Seberapa Cepat Mereka Memilih Jawaban Dari Setiap Soalnya Juga Bisa Melihat Hasil Quiz Tadi Dalam Bentuk Excel Nah Klik Unduh Hasil Terus Akan Keluar Bentuk Excel Seperti Ini Ini Cukup Terinci Jadi Kita Bisa Lihat Soal Mana Yang Jawabannya Lebih Banyak Salah Atau Lebih Banyak Benar Terus Di Seat Kedua Yaitu Ada Player Level Di Sini Lebih Ke Siswanya Nah Selanjutnya Kita Juga Bisa Lihat Langsung Soal Yang Banyak Salah Mana Banyak Yang Benar Lalu Kita Coba Untuk Melihat Bagaimana Kalau Bus Tadi Jadi PR Nah Disini Ada Batas Pengerjaan PR Tanggal Dan Waktunya Lalu Ada Juga Kayak Tadi Menunjukkan Jawabannya Selama Aktivitas Atau Menunjukkan Atau Tidak Jawaban Setelah Aktivitas Nah Disini Saya Matikan Karena Meminimalisir Lagi Siswa Untuk Men-screen Capture Atau Membagikan Soal-soal Tadi Kepada Kelas Lain Nah Lalu Setelah Itu Akan Mendapatkan Kode Lagi Seperti Tadi Nah Kita Juga Bisa Menyebarkan Link Melalui Berbagi Link Atau Google Classroom Seperti Itu Di Quizzes Ini Juga Ada Fitur Kelas Dimana Fungsinya Itu Untuk Mengelompokkan Siswa Siswa Dalam Suatu Kelas Seperti Classroom Nah Disini Saya Akan Mencontohkan Membuat Kelas Yaitu Contohnya Kelas IPA Kita Menyelin Link Dan Menyebarkan Kepada Siswa Di Fitur Ini Kita Dapat Mengkelompokkan Siswa Dari Kelas Masing Jadi Setiap Kelas Dapat Diberikan Ulangan Tersendiri Misal Kelas A Ulangannya Hari Senin Lalu Kelas B Ulangannya Hari Rabu Kita Kita Juga Dapat Membedakan Soal Tersebut Jadi Soal Kelas A Dan Kelas B B B Berbeda Yang Fungsinya Buat Apa Fungsinya Agar Para Siswa Tidak Mencontek Atau Mengirim Soal Kepada Kelas Lain Jadi Sekian Tutorial Dalam Menggunakan Aplikasi Kuisis Ini Sekian Penjelasan Dari Saya Tentang Aplikasi Kuisis Ini Semoga Bermanfaat Bagi Bapak Dan Ibu Dalam Mengajar Di Masa Pandemi Ini Jadi Aplikasi Ini Sangat Direkomendasikan Untuk Sebagai Alternatif Dalam Mengandakan Ulangan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Ada Salah Perkataan Atau Kurang Jelas Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak